Intro Hari ini kita masuk di dalam bulan yang baru. Di bulan ini, Pastor Philip taruh tema tentang perencanaan. Tapi sebelum kita belajar tentang perencanaan, kita perlu tahu dulu apa aja sih yang harus direncanakan. Jangan-jangan kita mau merencanakan sesuatu, ternyata apa yang kita rencanakan tidak sepenting itu. Loh Pak Denny apakah harus semua yang penting? Tidak juga. Tapi minimal, kalau kita mau merencanakan sesuatu, lihat dulu Bapak Ibu, mana yang urgent important, mana yang mendesak penting, mana yang mendesak mana yang penting, mana yang tidak mendesak tidak penting. Sehingga apa, di dalam perencanaan kita, kita tidak salah kaprah. Yang penting kita malah lupakan. Yang mendesak kita tidak rencanakan. Akhirnya ketika yang mendesak itu tiba, atau yang penting itu waktunya tiba, kita menjadi orang-orang yang gelagapan. Orang-orang yang aduh gimana ini, aduh gimana, kagetan. Kenapa? Karena kita tidak merencanakan. Maka dari itu penting untuk kita belajar pagi hari ini. Kita akan buka bersama Nehemiah yang pertama. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang kesadaran untuk bangkit. Kita harus tahu dulu, sadar dulu, apa yang harus dibangkitkan dalam hidup kita. Lalu di ibadah yang kedua, saya akan jelaskan tentang ketika momentum bertemu dengan perencanaan. Ternyata perencanaan-perencanaan itu juga ada momentum Tuhan. Ada banyak orang itu merencanakan, tapi mereka seakan-akan menutup ketika momentum itu tiba. Maka dari itu kita perlu belajar sama-sama. Saya akan bacakan Nehemiah 1, doa Nehemiah bagi orang Israel. Riwayat Nehemiah bin Hakalya, pada bulan Kislu, tahun ke-20 ketika aku ada di Purisusan. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dasyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluarga ku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan pada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan diantara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa mereka ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Ya Tuhan, berilah telinganku kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Juru minuman raja. Nanti di badan yang kedua kita akan belajar. Ternyata Tuhan itu gak asal menempatkan kita. Contoh hari ini kita diposisi di Salatiga. Kita ada di GMA Salatiga. Tuhan itu gak asal. Ada rencana Tuhan. Bahkan ketika Nehemiah mendapat mimpi atau visi dari Tuhan. Dia itu seorang juru minuman raja. Yang mungkin selama ini dia gak sadar. Tapi ketika dia lihat disini, Bapak Ibu lihat di ayat pertama. Kita lihat ya, Nehemiah ini ketika dengar berita tentang Yerusalem yang temboknya sudah runtuh dan pintu gerbangnya terbakar. Dia tuh nangis loh Bapak Ibu. Dia tuh nangis berkabung beberapa hari. Ketika saya baca ini, itu mengingatkan saya akan kehidupan kita. Hari ini mungkin dalam kehidupan kita, ada area-area yang sedang runtuh loh. Atau keluarga Anda Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang sedang runtuh. Tapi kita itu kayak cuek mau gak peduli gitu loh. Gak peduli cuek. Mau hancur ya silahkan, mau runtuh ya silahkan. Padahal apa yang nanti runtuh itu bisa membawa cemar dan celah loh. Saya cuma membayangkan Bapak Ibu. Apabila kehidupan kita, oh kita berkata kerohanian kita harus dibangun. Ini harus dibangun. Hidup kita harus ibadah minggu, harus punya komitmen. Betul. Tetapi kalau Anda beribadah, Anda CG dan Anda gak sadar, apa yang sedang runtuh dalam hidup Anda dan Anda tidak membangun apa yang runtuh itu, nanti apa yang runtuh itu sudah terlambat. Kalau sudah terlambat, nanti jadi cemar. Kalau sudah jadi cemar, nanti malu. Bapak Ibu, saya kemarin di profesional muda, ketika kita CT, saya jelaskan. Pro M, sadarkah? Anda itu posisinya sangat strategis. Anda itu bukan orang yang sekarang minta uang. Anda orang-orang yang bahkan bisa diajak diskusi sama orang tua. Kalau orang tua atau keluarga Anda hari ini ada sesuatu yang runtuh selama ini, ketahui Anda di posisi sekarang ada suatu rencana yang besar supaya Anda bisa memutarbalikkan apa keadaan yang selama ini terjadi dalam keluarga Anda. Makanya sekarang saya bilang sama Pro M, kalau sudah bekerja, jangan sampai ada tanggal tua di akhir bulan. Kenapa? Karena masalahnya bukan kita gak menerima berkat, masalahnya kita gak bisa mengelola berkat. Maka dari itu kita perlu belajar Bapak Ibu, apa yang runtuh dalam keluarga kita hari-hari ini. Anda bisa cari tahu, apakah di dalam hubungan suami-istri. Hubungan suami-istri Anda sekarang sudah mulai suam-suam, mulai dingin. Gak peduli lagi suaminya banting tulang sedemikian rupa, sudah cuek gak peduli lagi. Anda melihat usaha Anda hari-hari ini mulai ada kemerosotan. Kemerosotan apa Pak Denny? Contoh, orang-orang yang bekerja mulai gak niat. Orang-orang yang bekerja mulai gak disiplin. Kalau ada sesuatu yang runtuh, kita sebagai orang yang ada di situ, kita berhak untuk punya respon. Nehemiah ini, saya lihat, dia yang merespon Bapak Ibu. Justru kalau saya dengar, saya baca ini, lihat di sini, dikatakan kata mereka kepadaku. Nah, ketika, ayat 4, ketika aku dengar berita ini, berarti ketika Nehemiah dengar berita itu, respon Nehemiah itu sudah langsung sadar. Sudah sadar, ini harus dibangkitkan kembali. Tembok ini harus dibangun kembali. Ketika dengar berita, langsung responnya seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu sesuatu dalam hidup kita, ini ada sesuatu yang harus dibangun kembali, bagaimana respon kita? Ketika kita melihat, oh keluarga kita, usaha kita, kita dengar, oh usaha kita mengalami seperti ini. Ada tantangan, keruntuhan yang harus dibangun kembali. Respon kita seperti apa? Apakah kita itu cuek gak peduli? Ada dua tipe. Yang pertama pasti orangnya akan cuek. Cuek maksudnya gimana pada ini? Ya itu kan urusan keluarga ku. Biarlah. Siapa sih keluarga ku? Lo jangan salah loh. Tuhan itu juga menaruh berkat di dalam keluarga loh. Saya kemarin tanamkan di profesional muda, jangan lupakan orang tua. Ada pernah ada kata-katakan, kalau Anda dilahirkan dalam keluarga yang biasa-biasa, sampai nanti mati Anda juga masih dalam keluarga yang keadaan yang seperti itu. Itu kesalahan bukan Tuhan. Itu bagaimana kita mengelola kehidupan. Yang kedua kita belajar. Kata cukup, masing-masing orang itu beda. Saya gak akan hakimi Bapak Ibu. Saya gak akan hakimi. Bagi orang per orang, ya segini cukup. Ini sudah mencukupi bagi aku, aku sudah bersyukur. Titik cukup itu titik, dimana orang-orang itu bisa bersyukur. Bisa bersyukur bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidupnya. Nah masalahnya ada orang-orang itu, cuek, gak peduli. Keluarganya lagi digocoh sama si jahat. Hidupnya lagi diobrak sama si jahat. Diam saja. Ini yang keliru. Lupa ada ini kita lagi doa puasa. Benar. Masalahnya setelah doa puasa, kalau kita masih punya mentalitas seperti itu. Apa yang akan terjadi dalam keluarga Anda Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Kalau kita sendiri gak pernah sadar, hidup kita digocoh sama si jahat, dan kita malah cuek, gak peduli. Silahkan gocoh aku. Silahkan obrak-abrak hidupku. Silahkan rusak hidupku. Lu salah. Nehemiah gak mau seperti itu. Nehemiah gak mau bangsa Israel. Itu cemar dan tercelah. Dia gak mau. Maka dari itu dia punya etikat. Ihtiar untuk apa? Membangun kembali. Tembok itu. Nah masalahnya di sini, respon yang kedua. Ada orang-orang. Itu juga modelnya pasrah. Ya sudahlah. Ya gak bisa diapa-apain. Kenapa? Kenapa orang bisa pasrah? Karena orang itu sudah tidak berpikir lagi dengan sudut pandang Tuhan. Ada orang-orang itu loh. Sudah tahu keadaannya sedang mulai runtuh. Kehidupannya mulai tembok-tembok dalam hidupnya itu mulai runtuh. Kok bisa-bisanya malah pasrah? Pasrah itu tanda kita menyerah loh. Bukan berserah. Ini saya harus benerin nih. Pasrah itu tanda Anda menyerah. Bukan berserah. Orang yang berserah, dia itu akan tetap mengusahakan yang terbaik. Orang pasrah, sudah gak ada passion atau niatan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hidup kita, kalau kita gak menyadari, oh ini sedang runtuh. Nanti ketika sudah runtuh, beruntuh semua, langkah kesulitannya kita untuk membangun kembali. Kalau itu bicara keluarga, apakah yang runtuh itu kehidupan ekonomi Anda? Apakah yang runtuh itu kehidupan keluarga Anda? Suami, istri, hubungan Anda dengan anak? Apa yang runtuh di dalam keluargamu? Apa yang runtuh itu bisnis Anda? Pekerjaan Anda? Kok rasanya mandek gak ngerti gimana caranya gak bisa berkembang? Apakah itu sedang runtuh? Dan selama ini Anda gak sadari? Kalau hari ini Anda sadari, itu sedang runtuh. Ayo sama-sama, bangkit kembali yang mengerti katakan amin. Dalam diri personal, apa yang runtuh? Apakah itu bicara kekudusan? Apa itu bicara hubunganmu dengan Tuhan? Apa itu bicara bagaimana sikap Anda dengan sesama? Ada orang-orang itu gak sadar kehidupannya sudah mulai runtuh, sudah mulai downgrade. Tetapi dia gak mau bangkit dan membangun kembali kehidupannya. Hari ini, pagi ini, mari lihat, dari sekian banyak mungkin yang tahu berita, Nehemiah itu yang meresponi. Nehemiah itu punya respon bahwa dia sadar, Israel ini harus bangkit. Pernahkah kita berpikir, di dalam keluarga Anda, saya pernah berpikir, keluarga aku harus bangkit nih. Keluarga aku harus bangkit. Keluarga loh, saya masih anak loh, harus bangkit. Gimana caranya? Kamu kan gak bisa apa-apa, Pak Denny. Waktu itu mungkin masih kuliah, betul. Tapi saya punya mimpi. Nehemiah punya mimpi, orang gak punya mimpi. gak akan membuat perencanaan yang mengerti kataan amin. Loh iya, kalau saya gak punya mimpi, contoh untuk Rizky, saya gak punya perencanaan untuk Anda. Saya gak punya mimpi untuk gereja ini, saya gak punya perencanaan untuk gereja ini. Saya gak punya mimpi, bahkan mungkin kalau Anda seorang pengusaha, Anda gak punya mimpi untuk usaha Anda, Anda gak akan membuat perencanaan. Betul, betul. Seorang membuat perencanaan, karena dia punya mimpi. Kalau orang gak punya mimpi, dia gak punya perencanaan. Nehemiah punya mimpi, membangun kembali, apa yang telah runtuh. Yaitu tembok Israel. Karena di zaman itu, kalau perang tiba-tiba diserang, hancur berantakan. Di zaman kita itu bukan perang. Zaman kita kondisi sekarang, ada keruntuan-keruntuan, dalam kehidupan keluarga, kerohanian, kehidupanmu pribadi, yang harusnya Anda itu bangkit untuk sadar, untuk membangun itu kembali. Yang mengerti katakan amin. Nehemiah ini sadar. Lah dari kesadarannya, kita lihat disini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa, kehadirat ala semesta langit. Ternyata apa yang dilakukan, terkadang kan kita berpikir, apa ya yang aku bisa lakukan? Dengan kondisi yang seperti sekarang Pak Denny, apa yang aku bisa lakukan? Ternyata, hal pertama yang Nehemiah lakukan, di dalam perencanaan, di dalam mimpinya, membangun kembali itu, adalah berdoa dan berpuasa. saya tahu, kita sedang berdoa dan berpuasa. Saya sangat tahu, hari ini, Anda sedang berpuasa, dan berdoa. Betul? Tapi Tuhan itu taruh loh. Berdoa, berpuasa, tidak hanya waktu program gereja. Nangkap ya Bapak Ibu. Karena setelah program gereja ini selesai, kita pun masih enggak tahu, ada enggak hal-hal lain yang masih runtuh, dalam hidup Anda. Kalau Anda sadar, ada hal-hal yang masih runtuh, tolong, ambillah waktu. Ambil waktu berdiri, kalau keluarga Anda yang sedang runtuh, ambil waktu berdoa, berpuasa, berdiri untuk keluarga Anda. Kalau Anda sendiri, yang sedang mengalami keruntuhan, dalam kehidupan Anda, hidup Anda mulai berantakan, ambil waktu berdoa, berpuasa dengan sungguh-sungguh, di hadapan Allah. Supaya apa kehidupan kita itu, dibangun kembali. Ada orang-orang itu tahu loh, keluarganya lagi carut-marut, enggak karuan kok ya diem saja. Pada ini aku enggak bisa apa-apa, lihat Nehemiah, dia pun enggak bisa apa-apa. Tapi dia berdoa dan berpuasa. Juru minuman raja itu bisa apa? Power pun enggak punya, betul? Power, kuasa enggak ada. Tapi karena dia berdoa dan berpuasa, lihat di sini, pada bulan, Nehemiah 2, pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan raja Arta Sasta, ketika menjadi tugasku, cuma tugasku loh, untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur, dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku kepada raja. Hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota tempat pengkuburan? Nenek moyangku telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya habis, dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Wow. Bapak Ibu sadar gak, doa puasanya Nehemiah, itu gak sembarangan loh. Ada banyak orang tuh meremehkan doa puasa. Jangan remeh. Jangan anggap remeh. Lihat disini, ad empat, ketika ku dengar berita itu, lalu dia berkata, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, kalau mungkin 21 hari, Anda berpuasa, hanya program, kali ini, saya beri nilai, berdoa dan berpuasalah, masalah untuk apa yang sedang runtuh di dalam keluarga Anda, di dalam bisnis Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan Anda dengan anak, yang mau katakan amin. Gak kebetulan loh, seakan-akan, ya kan kebetulan juruminuman raja, itu kalau sedih muram gitu, itu bisa dipenggal loh. Makanya Nehemiah berkata, sangat takut. Karena ketika menjadi juruminuman raja, dia itu gak bisa, terus kelihatan murung, gini-gini, gak bisa, tapi Nehemiah gak bisa menyangkali, dia sangat sedih, tapi ketika raja tanya gitu, Nehemiah itu sangat ketakutan. Karena juruminuman raja, kapanpun bisa dipenggal, bisa dipenggal, tapi lihat, orang yang berdoa, berpuasa ini, ngalami perkenanan. Ada banyak orang hari ini, ayo sama-sama, saya berdoa, sebelum nanti kita akan belajar banyak, tentang perencanaan. Sadari dulu, apa yang sedang runtuh. Supaya perencanaan Anda, itu perencanaan yang matang, yang mengerti katakan amin. Ada orang merencanakan sesuatu, tapi gak tahu kondisi dalam kehidupannya. Sehingga apa? Apa yang ia rencanakan, seakan-akan kok susah digapai, bukan susah digapai. Dia tidak tahu, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ketika merencanakan, Anda harus tahu, mana dulu yang harus dibangun, mana dulu yang harus dibereskan. Anda mau merencanaan sesuatu yang luar biasa, tapi kehidupan Anda itu, masih memegang beban yang luar biasa. Nanti jalannya Anda itu terhambat, jadinya pelan. Jadinya pelan sekali. padahal Tuhan itu selalu merindukan, yang terbaik bagi Anda. Masalahnya, ada orang-orang ketika merencanakan sesuatu, mungkin kondisinya juga gak good, setenggak baik. Bisa loh, perencanaan itu karena kondisinya setenggak beres ini, mempengaruhi apa yang ia rencanakan. yang tadinya dia bisa berpikir besar, dia melihatnya kecil. Yang tadinya dia merasa bahwa, harusnya ini bisa, dia merasa, oh itu sulit, dia turunkan. Rugi kan? Padahal, mungkin Tuhan mau mengerjakan lebih besar dari itu. Tapi karena yang merencanakan itu, masih banyak yang harus dibenahi. Maka dari itu, sebelum besok kita masuk ke perencanaan, ayo sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangun kembali, apa yang runtuh. Katakan kanan kiri Anda, bangun kembali apa yang runtuh di hidupmu. Ya? Lihat di sini, cara Nehemiah berdoa dan berpuasa, untuk membangun kembali, apa yang runtuh dalam hidupnya. Dikatakan seperti ini, Kataku ya Tuhan, ala semesta langit, ala yang maha besar dan dasyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang, yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan, kehadiratmu siang dan malam, bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa kami, orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluarga ku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Yang pertama, cara Nehemiah berdoa berpuasa. Yang pertama, ini kalau Anda bisa seperti ini, aduh pasti beda Bapak Ibu, pasti beda. Yang pertama, Nehemiah berdoa berpuasa, dengan menyadari, kondisi yang terjadi. Nehemiah itu sadar, kondisi yang terjadi karena apa. Anda berdoa berpuasa, percuma, kalau Anda itu tidak menyadari, kondisi ini karena apa. Kadang ada orang itu perlu tahu, Nehemiah tahu, kenapa tembok ini sampai seperti ini, kenapa pintu itu sampai seperti itu. Karena umat Israel jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat sama perintah-perintah Tuhan. Kita itu perlu sadar, sehingga ketika kita menyadari, di dalam kita berdoa berpuasa, justru apa yang kita sadari itu salah. Harusnya di dalam doa puasa, kita itu mulai kikis. Supaya itu tidak tinggal dalam hidup kita. Supaya ikatan-ikatan dosa itu mulai lepas. Ada banyak orang berpuasa dan berdoa, Yesus dan berpuasa berdoa, tanpa menyadari, ada ikatan-ikatan ini harus dibereskan. Nehemiah beda. Dia tahu benar kondisinya. Kenapa toh tembok ini kok bisa runtuh. Dia datang ke hadirat Tuhan, berdoa berpuasa, dia sadar betul, ini karena dosa umat Israel, yang tidak nurut sama perintah Tuhan. Apakah keruntuhan yang terjadi di dalam keluarga Anda, di dalam hidup Anda, bisa jadi karena ketidaktaatan kita, pelanggaran kita, ketidakkudusan kita, kekerasan hati kita, kekecewaan kita, ada banyak hal Bapak Ibu. Anda yang paling tahu loh, bukan saya. nanti setelah ini ya, Anda pulang, check and recheck hati, check and recheck kehidupan. Apa yang runtuh itu? Saya itu melihat kok, kemarin bahkan ketika saya pelayanan, di salah satu kota itu, orang itu sharing sama saya, ini kehidupannya itu kayak, benar-benar mengalami pemulihan. Dan saya tahu titik dimana orang itu, mengalami pemulihan. Nah titik ketika dia sadar, ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. dan dia coba untuk kikis, dan bangun kembali apa yang benar. Lihatlah, namanya diberkati itu mudah, jangan jadi seteru Allah. Kalau Anda jadi seteru Allah, jangankan berkat, kutuk yang datang melahan. Tapi kalau kita jadi, partner Tuhan, rekan sekerja Allah, kita gak jadi seteru Allah. Lihatlah Bapak Ibu, dengan kemurahan Tuhan pun, akan ada bersama dengan kehidupan kita. Sekali lagi, tidak langsung, oh semuanya gini diberkati, enggak. Tuhan itu memberkati, pasti sesuai dengan kapasitas. Katakan amin. Tetapi kita perlu sadar, apa toh, yang runtuh dalam hidup kita. yang selama ini kok kita tuh tahu, kok gak breakthrough, breakthrough, kenapa. Coba sekali ini, check and recheck dengan benar. Doa puasa dengan benar. Berdoa berpuasa dengan posisi, Anda itu sadar. Kondisi Anda, Anda itu sadar. Apa yang Anda doakan dan puasakan itu, Anda sadar betul. Kenapa itu bisa seperti itu? Apakah karena dosa? Karena apa? Amin. Yang kedua, kalau kita lihat doa puasa Nehemiah, dikatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku, dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu, yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Bapak Ibu, cara berdoa Nehemiah, berdoa-berpuasa yang kedua, kalau yang pertama, dia itu sadar dulu kondisinya. Kalau dia sadar, dia tahu apa yang harus dia ubah selama doa puasa. Yang kedua, Nehemiah itu ketika berdoa dan berpuasa, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Orang yang tahu kedaulatan Tuhan, dia itu pasti tahu hati Tuhan. Makanya ada orang berdoa-berpuasa, tapi mereka enggak bertobat, itu ada loh. Ada orang berdoa-berpuasa, tapi hidupnya enggak berubah, itu ada loh. Ada orang berdoa-berpuasa, tapi kok gitu-gitu aja? Ada. Ada orang berdoa-berpuasa, orang ini seperti ini, kok sampai sekarang masih seperti ini? Ada. Betul enggak? Ada orang yang berdoa-berpuasa di sekitar kita, ketemu kita masih ngeloh terus. Betul enggak? Ada. Ada orang berdoa-berpuasa ketemu kita, sudah doa puasa loh. Masih aja. Kecewa enggak mau mengampuni, ada enggak? Ada. Orang yang seperti itu, karena orang itu tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Dia sadar kondisinya mungkin, tapi dia enggak tahu kalau Tuhan itu mau mengampuni. Kalau dia enggak tahu kalau Tuhan itu bisa memulihkan segala sesuatu. Dalam hidup kita, kita harus tahu seperti Nehemiah. Dia tahu, bahkan di kata-kata terakhir, ketika itu aku ini juru minuman raja. Untuk mempertegas, aku ini hanya seorang juru minuman raja. Aku enggak punya kuasa. Nehemiah itu perjelas, aku itu enggak punya kuasa, enggak punya otoritas, bahkan untuk membangun semua itu. Aku cuma berdoa-berpuasa. Aku berdoa kepada Tuhan, aku sadar kondisi Yerusalem. Aku sadar kondisi benteng ini. Aku tahu tapi, kedaulatan Tuhan atas hidupku, kedaulatan Tuhan atas bangsa ini, begitu besar. Tuhan yang sama, yang memimpin keluar. Tuhan yang sama, yang akan membangun kembali tembok itu. Tetapi ingat, aku ini cuma juru minuman raja. kalau itu terjadi, tembok ini terbangun, supaya kita itu diingatkan Bapak Ibu. Nehemiah ini hanya juru minuman raja, pada waktu ia berdoa dan berpuasa. Taukah, dalam hidup kita, ada banyak orang itu enggak tahu, bahwa hidupnya itu perlu ditolong Tuhan. ada banyak orang itu enggak sadar, hidupnya lagi runtuh. Sudah tahu lagi runtuh, ya enggak peduli gitu loh, sama Tuhan. Sudah tahu keluarganya lagi runtuh, berantakan, kenapa enggak datang kepada Tuhan, cari pertolongan dunia. Taukah Bapak Ibu, sepanjang yang saya tahu, satu-satunya penolong yang ajaib, yang selalu menolong, kehidupan kita, itu Tuhan. yang meluputkan kita sampai hari ini, itu Tuhan. Maka dari itu, ayo sama-sama, apa yang sedang runtuh dalam hidup kita? Bangun kembali yuk. Bangun kembali dengan cara apa? Sederhana. Lihat Nehemiah, dia bela perkaranya di hadapan Tuhan, tapi dengan cara yang benar. Percuma kita berdoa berpuasa. Kalau kita aja enggak sadar kondisi kita, percuma kita berdoa berpuasa. Kalau kita aja, enggak bisa melihat, bahwa Tuhan itu punya kuasa lebih besar dari kita. Orang berdoa berpuasa, itu untuk mendatangkan kerajaan surga, di bumi seperti di surga. tapi ada banyak orang berdoa berpuasa, cuma rutinitas agamawi itu program. Makanya selesai doa puasa gereja, program, enggak terjadi breakthrough itu ya ada. tapi kalau kita tahu, ternyata berdoa berpuasa, itu kita membela perkara kita di hadapan Tuhan. jangan sungkan bahkan untuk Anda itu ambil doa puasa sendirian. Oh apakah aku harus sharing sama teman-teman CG, aku lagi berpuasa. Jangan Bapak Ibu. Malah itu seperti itu tuh enggak dikenan. Cukup tenang sama suami sama istri, ambil waktu berdoa berpuasa, sungguh-sungguh Tuhan aku minta breakthrough. Aku mau bangun kembali ini loh Tuhan, di dalam keluarga ku ini ada yang runtuh ini Tuhan. Aku mau bangun kembali, aku sadar itu terjadi, mungkin atas pelanggaran-pelanggaran yang aku masih sering lakukan, ketidaktaatan yang mungkin aku masih lakukan. Tapi hari ini aku tahu, engkau Allah yang selalu menerima ketika kami kembali, Allah yang selalu membangun apa yang telah roboh. Bahkan hanya kepada juru minuman loh, nantinya diberikan otoritas. Amin. Juru minuman Bapak Ibu, untuk menyadarkan kita, apa yang enggak mungkin, kalau kita bersama dengan Tuhan. Enggak ada. Yang membuat itu enggak mungkin, karena Anda berkata seakan-akan Anda bersama Tuhan, tetapi sebenarnya Anda tidak bersama dengan Tuhan. Kok bisa Pak Denny? Karena Anda tidak sadar kondisi Anda mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kondisi Anda mungkin sudah berantakan, dan Anda tidak sadar akan hal itu. Dan yang kedua, Anda berkata, aku bersama dengan Tuhan, tapi Anda tidak percaya dan tidak mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memutarbalikan keadaan Anda. Maka dari itu pagi ini, punya mentalitas yang baru. Sehingga apa? Besok ketika kita belajar membuat perencanaan, kita belajar hikmat-hikmat Tuhan. Belajar melihat juga dari apa? Sudut pandang Tuhan. Yang mau katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.